Lagi ngobrol-ngobrol kayak gini Sponsornya alkohol Gak ada urusan bro Kita kasih solusi Abi Ramzi Senior legend Ngeri Jadi gimana? Bisnis masih yakin bertahan di dunia entertainment? Yakin dong Kita harus yakin Kalau kita masih bisa commit Loyal Terus Masih menjaga sesuatu Hal yang baik Kita harus yakin Jadi tadi ngobrol di offer Seru nih guys Artinya Apakah sesuai yang tadi di offer? Jadi kan Artinya Banyak artis yang memang Ngambil peluang Atau momentumnya ketika lagi di atas Lalu dia oke Bisnis Iya kan? Ya batu loncatan Iya mumpung di atas Oke lah siapa yang gak tau Gue tinggal gampang banget jualan Tapi kan anda ini kan punya Ekspedisi Ternyata dari 2008 ya 2008 sama sahabat gue beserta 2 orang yang lainnya Beri Akhirnya bikin Cargo Namanya Sigap Lintas Nusantara Atau sigap ekspres Gue jujur Buta untuk hal itu Karena memang sahabat deket gue ngajak Akhirnya kita berpartner lah Berempat Jadi emang awalnya tuh Wah gue bisnis gitu ya Udah kok klien-klien Dengan nama Mohon maaf Dengan nama besar gue pada waktu itu Memang akhirnya kita bikin Memang akhirnya kita bikin Kargo itu Sahabat gue memang sudah Bawa atau punya klien-klien besar Jadi tinggal dipindahkan Selebihnya tinggal cari-cari yang lain Gak usah main sosmed dong Wah itu 2008 Belum ada yang kayak gitu-gitu Sekarang? Ya sekarang juga akhirnya Akhirnya sistemnya ngikut Masih kayak zaman dulu Konvensional Ada banyak ya sih bisnisnya Nanti kita bahas satu persatu ya Guys Bareng sama Abi Ramzi ya Artinya Apakah memang juga fokus Dan orangnya kayaknya bisnis banget Atau segala macamnya gitu kan Nanti kita kupas deh Oke Dari awalnya gimana sih dulu Waktu tahun 97 ya Anda Union Entertainment ya? Iya kan? Oke Gue lulus kuliah tuh 98 Tiga tahun Tadinya tuh gue awal gak mau kuliah Gue lulus SMA tuh pengen berangkat Ke Australia Atau ke negara-negara lain Kenapa? Kenapa? Karena memang keluarga besar Dari nyokap gue waktu itu Rata-rata pada berangkat Gitu kan? Oke Di era-era 90-an awal 80-an akhir itu kan Apa Lagi ngetrend tuh Berangkat ke luar negeri Kerja gitu Tinggal disana Pulang bawa duit Kawin Sesimpel itu Iya bener Nah akhirnya waktu itu gue pengen Setelah lulus kuliah Gue mau berangkat ke Australia Karena memang Ada tiga sepupu gue juga tinggal disana Gitu ya Sepupu dari almarhum bokap Tapi memang akhirnya Karena gue anak satu-satunya Nyokap gue tuh agak keberatan Gitu ya Biar bagaimanapun Dia nyokap sama nenek Nenek gue itu Gue tuh hidup bersama dua wanita hebat Almarhum bokap Memang udah pisah dari nyokap Udah cukup lama dari gue kecil Walaupun mereka sepupuan gitu ya Oke Jadi mereka mau membuktikan Nih gue udah ngerawat Udah ngerawat anak gue dari awal Sampai lulus SMA Gue pengen liat kuliah Sesimpel itu nyokap gue kepengen ngeliat Anaknya lulus kuliah Kerja di bank Pakai dasi tiap hari Oke singkat cerita Akhirnya gue memutuskan untuk kuliah Gitu Tertip tuh Tiga tahun Itu juga gue cuman ngambil D3 Bukan cuman Mohon maaf Akhirnya gue ngambil D3 Akhirnya udah 98 Gue ngikutin proses Era reformasi Waktu itu gue awal-awal ikut demo Turun juga ke jalan Turun Ngapain Ya kan memang suasananya pada waktu itu Ya seperti itu Sampet-sampet turun Udah dicap kadrun gak sih lu Kayak mukanya kan muka-muka Arab nih Kadrun turun gitu Sistem dan pemikiran politik Zaman dulu masih sehat Gak kayak sekarang gak? Agak kurang sehat Gampang banget ngecap-ngecap orang gitu ya Menurut sesuai dengan pemikiran mereka Yang gak sesuai dicap seperti ini Label-labeling gitu ya Ah basi kayak gitu Iya dulu kan ada cebong kampret Eh dulu sekarang ini kan ada cebong kampret gitu ya Oke lah anyway Kok bisa-bisanya akhirnya terjun ke Dunia Sorry bukan politik Tapi maksudnya hampir kelepasan ya Oke akhirnya Mendekati gue lulus Setelah lulus awalnya Gue mulai tuh ikut-ikut tuh Ada yang ngajakin agensi Shooting Sinatron Dari figuran gue waktu itu Bukan diajaknya kenapa Gue tiba-tiba diajakin Pastikan casting dulu awalnya Iya casting sama temen-temen SMA gue Yuk kita casting yuk Ikut Sinatron ini Casting iklan Pokoknya gue inget banget 98 Desember Itu iklan pertama gue muncul Desember tuh 98 Apa tuh? Jamu waktu itu Jamu apa sih? Brandnya apa? Brand besar sekarang Sido muncul Kan dulu masih yang komplit kan Jadi satu bungkus tuh ada apa Ada apa Gue sama Almarhum Mas Mami Sama Novita Wibowo Wah Ada satu temen gue si Aldi Kalau gak salah Itu 98 Desember Figuran? Kalau dibilang figuran Enggak Jadi kan Apa Posisinya Ada depot jamu Itu kan ngetrend banget Tipe jamu Jadi Novita Wibowo Jadi jual jamu Terus gue berdua Pengunjung Kayak lagi salah minum Terus Mami ngasih tau Ini dong yang minum ini Oke gue tau tuh Gue berempat Ini dong minum ini Kayak gue gak lagi ngerasa Kayak gue salah minum jamu Oh oke Dan itu bukan figuran Kalau dapet dialog Ya talent kan cuma berempat Kalau Main talentnya kan Mami sama Novita Wibowo Gue sama Temen gue itu Pengunjung warung itu Bukan Kalau di Bukan extra talent sih Jatuhnya Karena Berapa gue waktu itu dapet 2.500.000 Wah gede dong Serius Di jaman itu 2.500.000 Kita denger kayak Dan itu kan produk besar juga Oh iya sih Cuma kan kita denger kayak Perjuangannya misalnya kayak Kalau Yarham Olga Syaputra Misalnya dulu dia cerita Tentang jaman dulunya Dibayar cuma 100.000 50.000 Itu kan iklan Tapi kan gue di sinetron Di figuran Gue cap 50.000 Sama Gue tetap melewati proses itu Pada intinya Apapun profesi kita Ketika kita mau bisnis Kayak mau apa Ketika kita ngejalani dari awal Awal pelan Pelan-pelan Ketika memang Allah Sudah menitipkan Itu lebih kerasa Gak sekarang yang Bang 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 Istan Wah semua segala macem Content creator ya Kenapa content creator Ya banyak yang Bang 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 Yang penting Macing-macing Nah akhirnya itu gue berproses Sampai akhirnya mendapatkan Kesempatan Ketika sudah Kalau di dunia entertain Waktu itu Sinetron lagi Memang gue berangkatnya Dari sinetron Itu zaman dulu Itu sulit bro Lo untuk dapet Karakter Peran yang bagus Itu sulit Lo bener-bener selektif Bener-bener dicari Yang memang betul-betul Bagus Kalau sekarang kan Wola Faktornya banyak Iya Iya gitu kan Faktornya banyak Mau lo main jelek Sebagainya macam Instagramnya banyak bos Followernya gini-gini Oh gitu ya Jadi bayar murah gak Oke Kalau dulu gak kayak gitu Jadi gue ada ngerasa Ada ngerasa Kebanggaan Memang dulu Faktor Kualitas Memang betul-betul Sampai Sampai pada intinya Setelah beberapa kali main sinetron Di tahun 2002 Di tahun 2002 Tepatnya 2001 Akhir gue proses syuting Gue dapet sinetron Ramadan Dulu Multivision Menjadi barometer Sinetron Ramadan Dan serif yang pertama Ya 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 itu kan Ya ya betul Setiap Ramadan lo sore Nonton-nonton gue Nonton Chris Dayanti Anjas Mara Di sinetron Doa dan Anugerah Tahun 2002 Gue masuk ke Itu Gue langsung jadi Sahabatnya Anjas Peran umur Ya ya betul Lah jadi kakak tirinya Chris Dayanti Disitulah momentumnya Peng 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 Naik langsung Nah proses naik itu kan Gak mudah ya Dalam artian kan Ada juga orang-orang yang Tutu tangan gue tuh Ngomong ke bapaknya Ya kan Tutu Dulu pernah Gue ngelewatin proses itu Gue pernah Abi Ramzi Dulunya tuh Kayak gitu-gitu Ken pengen banget Kita kan Muncul cuma cuci tangan doang Iya Gue tuh awalnya Tau gak dulu Tuyul Bakyul Jindanjul Tau Dia lagi Dia lagi Sempet Gue ucap bos Sempet Boleh berdiri ngapain Ya figuran Oh cuma kayak pengunjung mor Ya pengunjung mor Gue sempet merasakan hal itu Sampai akhirnya gue berteman Gue lagi jalankan Kan gue akhirnya gue mundur-mandir casting terus kan Termasuk Temen casting gue itu 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 bisa diambil pelajaran tuh Dari seorang Cahyaka Mila Anaknya Almarhumah Gunani Wijaya Tau Dulu gue sering banget Jalan casting sama dia Padahal gue sering bercandain Ayah lu gimana sih Mak lu kan Nani Wijaya Lu tinggal telepon produser Enggak Jadi gue lebih baik Jalan sendiri Jadi gue sering casting-casing bareng sama dia Biasanya tuh yang temennya tuh yang dapet tuh Biasanya kayak gitu ya Gak suka nganterin apa Iya kan Oh ngerasain begitu Gue ngerasain Bedanya sama sekarang gimana sih coba Kita bukan masuk membanding-bandingin dalam arti negatif ya Sekarang kan Eranya kan Mungkin masanya juga seperti ini Kok banyak yang jelek-jelek naik Gak serius nih gue nonton Bener Oke Banyak yang Kalau dulu media Lu mau menjadi sesuatu yang Yang ditonton sama orang Ya fokus di televisi Sinetron Di awal-awal 2000-an Apa Ya di awal-awal 2000-an Film juga kan lagi vakum Sinetron Dan gue masuk di Multivision Plus Dan gue langsung abis Sinetron Ramadan itu Gue di kontrak eksklusif langsung Udah gak bisa kemana-mana Nah Apa Medianya kan hanya itu aja Terus kita Masih ada Jarak Dalam arti jarak Orang masih nunggu gitu ya Menonton Walaupun seminggu sekali Jaman dulu Kecuali sinetron Ramadan ya Stripping setiap hari Menjelang buka puasa kan Selebihnya kan Pokoknya stripping itu Akhirnya mulainya tuh di Di tahun 2007 Atau 2008 Sekitar segitulah Mulai stripping Nah Wadahnya kan hanya itu Tapi kalau sekarang Lo gak harus melewati Banyak proses Karena Kalau di Kalau sekarang ya Lo hanya Memperkenalkan Diri lo siapa Dengan segala macam Konten lo Bukan Memperkenalkan Kualitas Dan proses Yang telah lo lakukan Walaupun gak semuanya ya Tapi kan dengan Dia hadir di social media Artinya kan dia Referensinya banyak Banyak Orang-orang yang selioran Minimal dia tuh Bisa Dengan waktu dekat Dalam waktu cepat Satu menit tuh bisa Memperkenalkan produknya dia Atau mungkin isi Kontennya dia Itu kan gak gampang Oh kalau Yang lo tanya ini apa nih Gak 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 Bukan maksud gue gini Dia kan hadir juga di social media Di era sekarang Kalau untuk bicara bisnisnya Ini masa keemasan Kalau bicara bisnis Apapun yang kita Usahakan Ada usaha yang kita bangun Segala macam usaha Di kondisi saat ini Ketika social media Sudah semakin masif Itu masa keemasan Apapun lo bisa Jual di social media Dengan segala macam Dibungkus Treatment-treatment yang baik Itu masa keemasan Kalau untuk urusan Usaha bisnis Yang gue menyikapi Yang hal lainnya Yang tadi Kualitas Enggak Apa Bagaimana proses orang Menjadi terkenal Di era sekarang Lebih mudah Karena banyak Media Tapi apakah Mereka menjadi terkenal itu Karena kualitas Atau karena proses Yang sudah dijalani Cukup panjang Itu masih bisa Diperdebatkan Tapi tadi Anda bilangnya Begini Bi Kan sekarang enak Tinggal cek Social medianya Followersnya banyak Oh kalau yang Kalau dibandingin sama dulu Memang yang tadi gue bilang Kita mendapatkan peran Yang bagus Terus Karakter yang bagus Di sineternya yang bagus Itu memang penuh perjuangan Produser Sutradara Masih duduk bareng Untuk mencari Mana teman-teman yang pas Sekarang enggak? Kalau sekarang Ketika memang Social media Konten segala macem Udah semakin Masif Dan termasuk juga Televisi Akhirnya jadi ngikut Maksudnya dalam arti Ngikut Lo mencari pemain Udah bukan lagi Mohon maaf Walaupun enggak semuanya Tapi ini bukan Rahasia umum lagi Mungkin teman-teman Yang lagi nonton Yang pernah merasakan hal itu Padahal gue acting Gue udah bagus Kok dia yang kepilih Banyak faktor Salah satunya Followernya banyak Akhirnya jadi Berkesinambungan Dengan Enggak fair Harus ya Ya kalau ditanya Enggak fair Susah juga Susah juga ya Syukur-syukur Mereka yang memang terpilih Mempunyai kualitas Acting yang bagus Attitude yang bagus Ketika lo sudah menjadi Public figure Menjadi tontonan orang Baik di televisi Maupun di konten-konten Kreator atau di cerita lainnya Lo bisa memberikan Banyak manfaat Value yang bagus Atau cuman Yang penting gue Terkenal Mau kayak gimana Urusan belakang Itu masih bisa kita Perdebatkan lagi tuh Tapi Oke Kenapa Kalau dulu Karena memang media Cuman satu Televisi Kalau memang Acting kita kurang bagus Atau apa Itu Udah bisa Bisa gak bertahan Udah hilang Maksud akhirnya Kurang mendapatkan Kesempatan untuk mendapatkan Karakter atau toko Atau peran yang bagus Karena dulu quality over quantity Sekarang quantity over quality Iya Kalau sekarang Saya bodo Itu Tapi Kalau di era Sekarang digital Di konten-konten Apakah Silih bergantinya Yang nungguin Itu yang mau nyudul Udah banyak Dan netizen Enggak 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 di Enggak di tahap Kalau di televisi kan Masih bisa mempertahankan Oke Ketika karir kita Ketika kualitas yang kita jual Konsisten Komit Menjaga kebaik Menjaga Perilaku kita Di luar televisi Itu masih bisa bertahan Oke Tapi kalau di Konten digital Udah konten-konten digital Dengan segala macam Perangkatnya Lo masuk ke situ Dengan segala macam Kebaikan Atau keburukan Catolah Tarolah misalnya Hal keburukan Itu jadi viral Gak bertahan lama Abis itu netizen nunggu Siapa lagi nih Siapa lagi Jadi cepat Cepat Netizen nih Gak mau bertahan Terlalu lama-lama Kepada seseorang Berarti bahaya juga ya Cepat naik Belum tentu Dia bisa menjamin Dia sustain Karena kan banyak yang bilang Semua kekuasaan Dipegang sama Mereka Penonton-penonton digital Oke Maksudnya Dia tidak mau Terlena dan terlalu lama Kepada seseorang Misalnya lo bro Lo lagi viral nih Dengan segala macam Konten dan apa yang lo lakukan Baik yang baik Maupun yang kurang baik Wah viral tuh rame Wah lo semua Berbondong-bondong orang Baik yang ikut komen Apa segala macam Wah semua Bro bisa dihitung waktunya Udah di standby lagi Oke Nah terus cara-caranya gimana Buat Masa Kita gak boleh viral Biar bertahan Bukan Bukan itu ya Bukan Yang sekarang jadi permasalahannya Menurut gue Bukan lagi ke viral Alhamdulillah itu bonus Dari Allah viral Yang jadi permasalahan Ke viralannya itu Menyampaikan kebaikan Atau Karena Televisi dan sosial media ini Konten digital ini Jauh berbeda Biar bagaimanapun televisi Banyak yang orang bilang Oh sekarang udah mulai ditinggalin Segala macam ini Tapi di televisi Mau orang gak sependapat Dengan KPI Apa segala macam Ada regulasi Yang mengatur itu semua Apa yang kita ucapkan Itu Dimonitor Berarti Ada hal Mudah-mudahan ya Gue bicara diri gue aja Ada hal Kebaikan Atau Ada Masih menjaga Hal-hal keburukan Untuk kita sampaikan Karena ada regulator Ada regulasi yang mengatur itu semua Tapi kalau konten digital Lo bebas mau ngapain aja Lo mau bicara apa Seks Segala macam Ini kita lagi Ngobrol-ngobrol kayak gini Sponsornya alkohol Gak ada urusan bro Gak ada urusan Betul Ya Apa Yang penting Gak ada gitu Bahkan tidak sedikit Yang dulunya di televisi Akhirnya berangkat ke digital Berangkatnya karena apa Ah gue pusing di televisi Banyak aturan segala macam Mungkin dia udah gak laku Dia akhirnya ke konten-konten digital Bebas deh Dia melakukan apa aja Efeknya Sekarang bro Semua megang ini Iya Bukan lagi gue soal naif Terserah deh orang Mau bilang naif Apa segala macam Tapi bahaya Bahaya itu Oke Nah Kalau ngeliat dari sekarang Ngeliat dari artis Zaman dulu Sampai zaman sekarang Mereka gampang banget naik Oke Karena Instagramnya gede Apa segala macamnya Ada kekhawatiran gak Senior-senior Contoh Kan tinggal dibumbuin Mereka bisa jagain show Gak tau ya Terlepas dari Belum tentu misalnya Oke lah Kita bahas disini deh Kan yang baru-baru Banyak banget nih Apalagi tadi dengernya Abi Ramzi gak ada bisnis Bukan gak ada bisnis Maksudnya Sebenernya gue mau bicara bisnis Nah Itu Ini Dengan yang baru-baru banyak Itu lebih Iya dong Terus kita gak punya pegangan bisnis Terus tiba-tiba Gampang banget digantiin Yang lebih murah Sosmet IG-nya Lebih banyak followersnya Oke Oke Satu Kalau mau bicara bisnis Kadang gue juga suka berpikir Gue gimana ya Padahal Dari almarhum bokap Kakek gue Itu memang berangkat Dari keluarga bisnis Punya toko mebel Besar waktu itu Ya Bisnis Oke Nyokap gue Dengan segala macam kelebihan Dan kekurangannya Apa Seorang janda Dulu gue tinggal di Jakarta Di Meteng Wanderas Di kampung Tapi masih bisa mengelola Keuangannya Dia kreditin seprek Jadi maklar Itu kan bisnis juga Iya betul Oke Nah gue ini tuh Tidak Gak bisa Seperti itu Kenapa sih Ji Gak sebenernya Lo gak ada Istilah bisa atau enggak Lo mau atau tidak Ya Itu ya Sebenernya gue berangkat Jujur buat gue Akhirnya udah terbiasa Dengan Gue orangnya tuh Terlalu komit Dan fokus Dalam satu hal Ketika Allah masih Memberikan kepercayaan Gue di dunia entertain Ya Itu gue jagain terus Jagain terus Gue gak mau ke distract Sama hal-hal yang lain Tapi kan ada umurnya Nah Nah tunggu Ke akhirnya Pertama untuk urusan bisnis Ya Termasuk kayak di SIGAP Gitu ya Gue tuh jiwa gue Kan kalo di bisnis itu Meyakinkan orang Untuk bisa membeli produk kita Ya Bro handphone gue Bro handbro gini bro Wah handphone Ini paling bagus Blah-blah Segala macem Gue tidak bisa Melakukan hal itu Ya Sebenernya harus bisa Tapi akhirnya gue Tidak mencoba Untuk melakukan hal itu Begitu juga Gue juga gak Bisa dipaksa orangnya Lo Bro Ji Gue udah gini 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 Gue orangnya gak bisa dipaksa Untuk membeli sesuatu hal Dan gue juga orangnya Tidak bisa memaksa Gak bisa gue kalo jualan Gak enakan gitu Oh ngerti Itu akhirnya gue kejebak Nah Akhirnya Gue cukup fair lah Karena memang Allah Masih menitipkan karir gue Akhirnya gue bisa fokus Ke dunia entertain Nah uzubillah minjalik Seandainya memang waktu itu Karir gue sudah mulai agak menurun Mungkin kan sebagai manusia Akhirnya harus berpikir ulang Nah simpelnya itu aja Oke Dan Terlambat gak Kayak sekarang baru Untuk Konotasinya tuh Maksudnya betul-betul bisnis yang Kita gak bahas sigap dulu deh Betul-betul kayak Berk Ditata Gue fokus Hands on Oke gue pegang Terlambat gak Maksudnya Untuk ukuran usianya sekarang Terlambat Atau enggak Maksudnya kalau gak mulai nih Bahaya nih Oke Gue tidak Mumpung gak punya duit Mumpung gak punya duit Gak mempunyai Ekspetasi Atau kewajiban Akhirnya untuk Untuk Beralih Untuk tetap Ke bisnis Karena menurut gue Kalau gue kedepannya bisnis Gue udah sangat telat Menurut gue Gitu ya Sebenernya banyak orang Yang pada bilang Ji lu Aduh ji Lu kan Apa Circle lu Apa segala macem Teman lu Gue main di Semua Apa Elemen masyarakat Termasuk kepolisian Apa semua Segala macem Gue main gitu ya Itu kan banyak peluang-peluang Gitu ya Contoh misalnya Gue bermain sama Para senil-senil di kepolisian Contoh simple Kan gue bisa itu Bahwa Gue menawarkan pengadaan Atau apa Itu Iya betul Tapi jiwa gue tuh Gue gak mau terganggu Pertemanan akhirnya Untuk urusan bisnis-bisnis Kayak gitu Tapi kan dengan bisnis Bisa adanya toki Kalau dibicara tapi Sebenernya itu banyak peluang Akhirnya gue sadar diri Satu Akhirnya Sepertinya gue tidak mampu Karena basic gue tidak Mudah untuk memberikan Keyakinan kepada orang Dan gue juga tidak mau dipaksa Itu Yang kedua Ini faktor utama Allah masih menitipkan Rezeki gue lewat jalur ini Bismillah Syukurin aja Syukurin aja Main ke digital Semua banyak yang hijrah Ke digital Gue tidak termasuk itu Padahal itu ada Rezeki baru disitu Iya Dulu gue awalnya Menganggap Nah Beberapa tahun yang lalu Sempet ada gap tuh Ketika orang-orang yang masih Bertahan di TV Mereka tidak bisa Masuk ke TV Dia ada bikin konten-konten digital Iya Sekarang semua artis Berbondong-bondong Kaget semua mereka Dia apa-apaan sih Lo artis sudah punya wadah Kok akhirnya lo jadi kesini Kan sempet ada Terjadi Perdebatan waktu itu Yang cukup sengit Oh ini lahan gue Udah lo di televisi aja Gue sesimpel Pemikiran gue sesimpel ini Yaudah bagi-bagi rezeki Udah gue masih mempertahankan Orang TV Lokasi tuh Hal-hal yang lain Kepada yang Yang lain yang memang Tidak bisa Atau belum mendapatkan Kesempatan Atau sulit masuk ke televisi Akhirnya semua artis Berbondong-bondong Kesikat mereka semua Coba Kita hitung Konten-konten kreator Papan atas Berangkatnya semua Dari televisi Akhirnya Demi pelan Akhirnya terkikis Kegeser semua Salah atau tidak Enggak Lagi tidak bicara Salah atau tidak Boleh atau enggak Boleh Semua bebas Oke Bebas Papan atas siapa Semua yang dulu Berangkatnya dari Semua yang berangkatnya Berangkatnya Rafi Nagita ya Ya gue Gue tidak Kalau Rafi itu Masih Mereka Rafi itu Masih bermain Maksudnya gini Masih menghargai Institusi televisi Dan dia juga Tuh bahasanya Dia masih Gue tau Ada juga yang Youtuber-Youtuber Karena dia udah punya kolam Udah punya channel Akhirnya dia gak mau ke TV Atau dia pasang tarif Gede banget Beberapa tahun yang lalu Ketika akhirnya Pelan-pelan udah mulai transisi Orang-orang televisi Ini artis-artis TV Yang akhirnya pelan-pelan Bikin konten kreator Bikin Youtube Atau apa segala macem Itu di depan mata gue Gue gak perlu sebutin namanya Konten kreator yang itu Memang lagi happening banget Nge-vlog gitu Iya lagi nge-vlog Aduh kok lu ikut-ikutan Udah deh lu di TV aja Gitu Nah terus yang waktu siapa Gue lupa namanya Yang akhirnya Dia menarik diri Apaan sih ini semua Artis akhirnya kayak gini Akhirnya Oh Gue gak tau namanya lupa Yang ada kakak bukan sih Ya Akhirnya dia menarik diri Dovi Dovi itu kan Ya sempet rame waktu itu Apa sih ini semua Walaupun tidak ada yang salah Untuk hal itu Gak ada yang salah Peluang itu kan bisa dilakukan oleh siapapun Cuman kalau lu bro tanya gue Gue memang tidak mengambil peluang itu Ya Kalau mau bicara Pundi-pundi pemasukan Sebenarnya menguntungkan Eh ya itu maksudnya Satu sisi Kalau lu menjadi konten kreator Walaupun tidak semua Gue tuh Gue udah bilang berkali-kali Bro Ini gue gak bohong Jiwa gue gak bisa Hai guys Gak bisa bro Gak ada yang syuting aja videographer gitu Gak bisa gue bro Gak bisa Gak bisa Ya cuman balik lagi Kalau di TV Ya TV kan ada Ada umurnya Maksudnya tinggal tidur Nah kalau bicara Ada umurnya Alhamdulillah Sampai saat ini Gue masih bisa mendapatkan kesempatan Karena apa Gini deh Kalau Kalau Aktris Atau aktor Atau apapun namanya Televisi gini Televisi itu Gue udah bisa Gue udah bisa tau Misalnya ada satu aktor Yang memang Latar belakangnya Dia Apa Wise Bisa Bijaksana Kalau misalnya memang Tampil di televisi Dengan karakter-karakter sih itu Ganteng Wah itu yang nyodok banyak Oh Ada yang mau nyusul dari belakang Banyak Banyak Kalau lu nikah Usia nambah Selesai Udah digeser Ada yang lebih murah nih belakang Lebih ganteng Habis seger Gitu kan Nah Kalau gue ngerasa Karakter gue Lu mau ngomong serius Ayo Lu mau ngebanyol Atau segala macem Menghangatkan suasana Acara Gue ayo Nah itu hal-hal kayak gitu Masih dibutuhkan di televisi Komedi maksudnya Bisa Gue berangkat dari sinetron Gue memang dari komedi Iya Karena karakter gue Hampir semua komedi Gue pernah ada judul Sinetron gue Peran utama Ustadz fotokopi disitu Gue main serius Gue lagi doa Apa serius Gue udah sedih-sedih Tetep aja penonton Hehehe Ramji Serius Itu stigmanya udah Karena personal brandnya udah Udah begitu Kuat dari komedi Nah hal itu yang akhirnya Menurut gue Subjektif gue Itu masih bisa bertahan Makanya Alasannya kenapa Sekarang banyak Komedi-komedi senior Haji Bolot Itu ya Bertahan Karena kalau di komedi Pasti aman Kalau dibilang pasti aman Enggak Oke Tapi Gini deh Analoginya Sebuah masakan Iya kan Ada ini Lu tetep butuh garam bro Pelengkap itu tetep butuh Oh Kesimpulannya Kelebihan juga gak bagus Kepas aja Kalau gak ada garam Oke Berarti pelengkap yang aman Kalau orkestra Oh Ya Biola Apa segala macam yang lembut-lembut Piano Lu perlu apa tuh Entah Drum atau Menghangatkan Suasanya Itu itu Gue di porsi itu Berarti pelengkap tuh justru malah yang Bertahan Dan satu hal Kalau Lu masih bisa menjaga Komit Loyalitas Dedikasi Aduh ini naif banget nih Tapi gue itu yang gue rasain Masih bisa Mempertahankan Apalagi di televisi Ada regulasi Kita harus berhati-hati Tetep Jaga hubungan baik Terus satu hal lagi Udah lu gak usah bertingkah Lu ngasih rejeki U deh Udah Ya udah Gue yakin Lu masih menitipkan itu Gue sesimpel itu Kecuali Gue udah Semerautan Segala macam Ini itu Pelan-pelan Apapun profesinya Kalau gak pernah bersyukur Ya Lu ditarik satu-satu Apa contoh Selingku misalnya Wah gue gak bisa Mengatakan hal itu deh Pokoknya pada intinya Kalau lu sudah menikah Sesuaikan porsi lu Sebagai suami yang baik Walaupun Tidak ada yang sempurna Itu Kalau lu belum menikah Posisikan lu sebagai Orang yang baik Anak yang baik Dan bisa memberikan contoh yang baik Buat Banyak orang Tapi kalau di konten-konten digital Yang sekarang masih Gak dusang bro Sikat yang penting viral Betul Setuju Tapi gini Ada juga yang memang Tadi maksud gue tuh gini Ketika kita di TV Sekarang Ada yang nyusul di belakang Namanya digital Oke Mau itu Youtube namanya Mau Instagram Mau TikTok Apa segala macam Dia nyusul di belakang nih Ya kan Dan kita juga gak akan pernah tahu Bahwa digital Apapun nama platformnya Dia akan melebihin TV Atau dibawa TV Kita gak bisa mengukur Ibaratnya Yang bisa kita kencengkan Ikat pinggang tuh adalah TV dying Sunset Maradup Kemarin gue ngobrol sama Mas Indra Ajudistira tuh Ya kan Banyak lah teman-teman Nontonlah itu Inset beliau tuh Masya Allah Dying Sunset Dan beliau juga mengakuinya Welo Oke Nah Pilihannya kan sekarang Kalau mau ngomongin Kategori Tinggal digital atau bisnis Sementara nih Abi Ramzi yang terhormat Anda Ada di TV saja Oke Tidak ada di digital Tidak juga di bisnis Secara serius Nah Dua-duanya ini kan Menjadi penopang ya Artinya gini Ketika kita bisnis Banyak peluang Banyak peluang Iya Dan bisnis kan Iya dong Bisnis kita bisa yang ngatur Kreator digital kita juga bisa yang ngatur Tadi kan Anda bilang Regulator Ada regulasinya Silih berganti Pemain juga banyak yang nyodok Dan seterusnya gitu Kalau yang di TV ini TV makin sunset Makin dying Orang-orang baru Makin bermunculan Mau dibayar murah Apa segala macem Ketika Anda gak punya pegangan Nah itu loh maksudnya tuh Paham Gimana caranya tuh Satu Mas Indra itu salah satu Apa Yang gue Senior di televisi Terus Di awal 2014 Ketika akhirnya Sampai sekarang Gue masih mempertahankan acara-acara Talent search itu Itu kan awalnya masih dipegang Sama Mas Indra Betul Itu kan Kita berpartner Gue sangat Sangat respect Sama beliau Dengan keserdasan beliau Itu bisa menjadi satu contoh Antara Televisi dan konten digital Mas Indra Akhirnya Berevalu Eh Ini gue lagi memberikan Tadi Ketika lo ngomong ada Mas Indra Ini menurut gue bisa jadi Satu contoh yang baik Oke Mas Indra Yang tadinya memang Awalnya orang televisi Dengan segala Apa Pengalaman di beberapa Televisi besar Itu ya Akhirnya ketika Kemarin dimulai Di awal 2016 Itu akhirnya Mulai transisi ke digital Semakin masif Akhirnya beliau Mulai bergeser Oke Mulai bergeser Tetap Benderanya itu Televisi Tapi dia Akhirnya Gue bahasa simpelnya ya Megang divisi Yang memang untuk Konten-konten digital Oh Bro seangkatannya Atau ada orang juga Yang masih dipertahankan Di televisi Gak semua orang Orang televisi Berbono-bono ke digital Begitu juga talent-talentnya dong Cuman akhirnya Kalau bicara skala bisnis Akhirnya Dibagi Jangan Kalau untuk Kalau gue secara pribadi Itu hak gue Untuk terlibat Atau enggak Tapi kalau perusahaan besar Lu Kalau sistem kayak gue Ya gak bisa dong Lu harus bisa Ekspansi Nah Ketika Ada seorang Mas Indra Yang mau belajar Yang apa segala macem Terpisah Pelan-pelan Mas Indra sudah bicara Sudah tidak mewakili televisi Tapi ke konten-konten yang Kreator dan lain-lain Untuk digitalnya Tapi apakah orang-orang televisi Yang senior-senior Juga berbondong-bondong Kesana Enggak Tetap Untuk jagain televisi Tetap ada Oke Justru akhirnya ketika Bicara perusahaan itu Itu akan jadi Maha karya Dan akan jadi Kaya Dalam arti Banyak Banyak peluang Dibagi Bro misalnya Kita berawal orang TV Lo yang Punya potensi Untuk Meng-create Atau meng-grab Market digital Gue masih Memposisikan orang televisi Tapi kan Benderanya masih Bendera televisi Oke Perusahaannya masih Masih perusahaan televisi Indusial Visual Mandir Atau Mtech Atau apapun Segala macem Dibagi Orang-orangnya Untuk ekspansi Ke Hal-hal yang lainnya Mas Indra Mas Indra itu salah satu orang Yang akhirnya ekspert Untuk dunia Kayak begitu Tujuannya disitu Beliau Iya dong Jadi kaya Jadi Kaya dalam arti Akhirnya jadi Jadi banyak Banyak hal yang bisa dilakukan Oke Nah Tadi apa itu Bisnis Nah bisnis Bisnis apa tadi Iya kan misalnya kan Sekarang kan anda kan Gak ada di dua kaki Oke Makanya tadi gue bilang Satu sisi Gue ngerasa Aduh kok gue Padahal ini banyak Momentum Iya Banyak hal yang bisa gue lakukan Cuman bro Akhirnya gue orangnya Gini deh Udah deh sesimpel ini Dah Gue masih yakin gitu ya Gue tuh pemikiran gue tuh masih Aduh Jaman ini banget deh Konservatif Konvensional Iya ya Kalau lo konsisten Komit dalam satu hal Lo masih bisa menjaga itu Terus lo Bukan lagi Gue merasa diri gue sempurna Enggak Tapi udah lo Bismillah Lo syukuri apa yang Allah kasih Oh lo masih nitipin Gue percaya hal itu Gue percaya hal itu Legasinya gimana Turunin ke anak Nah Kalau bisnis kan Tadi kan Keliatan ya Dari bokap Nyokap Mau turunin Sorry Kalau orang Arab bilangnya Sorry ya Kalau agak roaming ya Dari sebe ajus Kalau kan bau kudia aja ngerti Cuma lo yang tau dia Pokoknya yang bangsa ya Udah yang tau Udah yang paham aja Masa gue juga kacamata Supaya orang Supaya orang lebih fokus Supaya orang lebih fokus Tapi enggak orang Oh enggak kok jenggotan Kan gue kadrun Gimana tuh Legacy tuh Anak Bisa nerusin Kalau karir belum tentu Ada senior Tapi anaknya Nggak bisa ngejar juga Nama besar bapaknya Menjadi aktor Menjadi presenter Alhamdulillah lo bahas anak Akhirnya Ya Anak gue Sudah masuk ke dunia entertain Apakah pola dan treatment Gue harus terapin ke anak Tidak Anak gue hidup Dan awal karirnya Di masa sekarang Alhamdulillah Anak gue bermain Sosial media Konten kreator Digital Dia bermain Oke Jadi gue sama anak gue Dua orang Yang sangat berbeda Ketika Di entertain Pro tadi Salah satu indikatornya Buka instagram gue Oke Mohon maaf ya Mohon maaf banget Ramzi Itu ya Bro 834 ribu Ini salah satu indikator Gue kurang bisa memanfaatkan Dan menikmati Sosial media Bro Lo mau bicara siapa Gilang dirga Wow Udah jauh di jutaan Ketika Awal bikin instagram Gue tuh tipe orang Yang kalau lagi heboh Rame Oh gue ngikut Nggak bisa Gue lihat dulu Ada manfaatnya nggak Atau apa Sementara Semua sekarang di handphone Lo mau ngeliat apa aja Semua ada Ih serem Dia terkesan naif Tapi itu yang gue lakukan Oke Makanya Semakin gue menguatkan Gue masih konsisten di televisi Wow Dari hal itu Makanya khawatiran Bro Lo Nggak ada pemasukan Pintu-pintu Kalau udah Allah udah jamin rejeki kita Se simple itu Satu hal yang tadi gue belum omongin Kalau nominal yang lo kejar Lo nggak akan ada habis ya Bo Cape Tidur kurang Keluarga kurang Sibuk begini Begitu segala macem Gue tidak mau terkungkung Sama hal itu Gue tidak mau Sebenernya gue sempet kepikiran Bikin konten-konten Ngobrol Kayak gini Cuman akhirnya Aduh udah banyak Gue sempet kepikiran Gue suka ngobrol-ngobrol Kayak gini Gitu ya Ya gitu Kondisi yang lain Terbanyak kreatif-kreatif lain Tetap loh Adap Etika Apa yang lo sampaikan Lo mikir Bikin konten digital Dampaknya apa ya Bo Sekarang lo Jangan kan Mau ngomong Ada gerakan Ada gerakan yang dibahas Gitu kan Alah Lo naif banget sih lo Ji Gitu kan Itu Sementara semua bisa ngeliat Itu makanya Salah satu gue berangkat Gue pengen ada regulasi Yang mengatur itu semua Fair dong Televisi ada KPI Sosial media Semua elemen masyarakat Juga akhirnya Merasakan dampak itu Jurnalis Iya Lo gak perlu jurnalis sekolah Hai guys Lagi sini ada kegiatan ini Apa Kejadian ini Segala macam Posting Jadi berita Jadi berita Wartawan Lo gak perlu wawancara Hanya ngeliat postingan Instastory seseorang Bisa lo angkat Jadi berita Lebih cepat lagi Lebih cepat Mau bener Mau enggak Salah paham Ustaz belakang Tapi susah Mengatur regulasi gimana Kalau mereka tuh Platformnya memang Dibawa apa Kominfo gitu Enggak juga Mereka kan bisnis Masuk sini Mengatur gimana Begini Even di DPR Juga dari komisi berapa Kalau itu Komisi Bisa di komisi 1 Buktinya sekarang Belum ada Regulasi Banyak Kepetinggalan Yang bermain disitu Apa tuh Kalau boleh tau Sudah lah Banyak Gini Kalau lo tanya Apa yang diatur Contoh aja Misalnya nanti akan ada peraturan Di konten-konten digital itu Tetap Lo jangan so asik deh Biar bagaimanapun Kita kan Timur gitu ya Ya Kalau Maka kan tadi gue bilang di awal Banyak temen-temen yang berangkat dari televisi Dia udah gerah di televisi Karena memang Karena Pengen bebas sih Kalau gue bisa bertahan sampai sekarang Gue bisa Bercanda juga Bercanda juga Bercanda Apa segala macam Nyeleneh juga nyeleneh Tapi kan ada porsinya Karena dia gerah di televisi Akhirnya dia berangkat ke digital Bebas dia melakukan apa aja Tetap bisa Mau atau tidak Bisa tetap Paling tidak Apa Bro gini deh Lo di televisi aja Ya Iklan rokok itu Itu baru masuk Di setengah 10 malam Setengah 10 Setengah 10 baru masuk Dan itu sudah Udah bertahun-tahun cukup lama Tidak boleh ada Adegan lagi bakar rokoknya Iya Karena kan kita sepakat kan Kalau untuk usaha rokok Sepakat Gue perokok Gue perokok Sekarang lo mau dibahas Alhamdulillah nih Gue liat nih Apa Konten kita Sehat dalam Dalam arti Lo sambil Rokok Itu Di konten Apa segala macam Iya Alkohol Enggak sih Enggak menarik sih Nah Ini pasar bebas Iya Makanya Gini Jangan egois Hanya untuk Semua serbajuan Jangan Lo punya kewajiban juga Harus ketika lo tampil Kan lo ditonton Lo harus juga dong Ah Bahasih tuh si Ramji Naif Apa segala macam Enggak gue berani Mengatakan hal ini Lo punya tanggung jawab juga Lo punya anak Lo punya Apa Kayak gitu Memang kita butuh sosok beliau Sepertinya untuk Gak benahin Rakyat-rakyat kita Terutama Daerah Bogor Menurut gue Menurut gue Bahasi Bro Kalau bicara gue Udah keliling Semua akhirnya sekarang Semua di sosial media Banyak hal yang sering Ngeluh sama gue Itu kebanyakan Kepala-kepala desa Salah satu contoh Gimana Pak Abi Aduh Ini sekarang Jadi kebanyakan Kepala desa tuh ngeluh Misalnya ada sesuatu hal yang Tidak tersampaikan informasi Atau Apa yang sudah dilakukan Kepala desa sudah dilakukan Itu gak nyampe Itu Pokoknya pada intinya gini deh Langsung posting Nyinyir Apa segala macam Susah dibendung tuh tapi Nah Itu Padahal Padahal Apa yang disampaikan Gak baik Mereka punya hak juga Buat langsung posting Kalau bicara semua punya hak Selama itu bener silahkan Selama itu gak bener Gimana Pengaruhnya ke orang lain Lihat terus caranya gimana Masa tiba-tiba langsung di delete Postingannya Bukan Paling enggak Mindsetnya Iya Makanya kan kayak gitu Sekarang sudah masih Itu level terbawah Di level masyarakat Kepala desa sering cerita sama gue Masyarakat sekarang Apa-apa sering curhat di facebook Di apa Oh iya Mendingan lo dateng langsung Nah Hal-hal seperti itu Kita Indonesia sekarang hilang Mohon maaf ya Berkurang Tabayun Musyawarah Itu kan Aduh lo naip banget sih lo Jiji gitu ya Bro Pak Pak itu kok gak dibikin pak Bapak gimana Itu belum dibersihin atau apa Kok itu sampah belum diangkut Gini Kan akan ada Ini Akan ada komunikasi disitu Hmm Ya kan Banyakan pada Hmm Posting Langsung Langsung celak tuh Bahaya teman-teman Hati-hati tuh Jempolmu Buayamu Mulutmu Harimamu itu Gara-gara Lu posting Akhirnya ujar kebencian Kepada pemerintah Akhirnya yang lainnya Baca terus terpancing Rusak negeri ini Kemarin kan Di pemilu kemarin kan Mau bener Mau enggak Yang penting Dia jadi Orang pertama Ngirim Satu artikel Di whatsapp group Atau apa Bener atau enggak Urusan belakang Hoax atau enggak Urusan belakang Dia pokoknya up to date aja Iya Begitulah Kita doakan aja Bener-bener Dengan umur yang sekarang ini Abi Ramzi Udah betul-betul meaningful Tapi kalau bicara bisnis Gue ulangin lagi Enggak tepat Dengan pemikiran Bisnis itu harus ekspansi Harus bisa melakukan Hal-hal yang baru Harus hal yang baru Makanya Akhirnya Gue sadar diri Justru anak gue Yang udah bisnis Baju apa Oh iya Iya Pokoknya pada intinya Apa yang gue rasakan Apa yang gue lakukan Gue tidak punya hak Dan gue tidak punya Kewajiban Mentreatment anak gue Harus bisa seperti gue Tidak Begitu juga Kepada orang lain Gue tidak berhak Tapi Saran Keinginan Buka wacana Itu hak gue Tapi untuk Memberi Atau apa Lo harus gini Tidak Jangankan orang lain Anak gue Darah daging gue Gue tidak memperlakukan Seperti itu Silahkan Tapi untuk kebaikan Masya Allah Aku semen banget Ribet bro Gue ribet Mungkin lo bisa Ngasih nasihat ke gue Atau ke teman-teman Buat teman-teman yang Gue salut Buat teman-teman yang Memang Punya Kemampuan Untuk berbisnis Bisnis lah dengan baik Berikanlah Banyak manfaat Untuk orang lain Baik karyawan Terus yang kita jual Juga bermanfaat Bisnis lah dengan baik Baiknya seperti apa Kalian sudah tahu Apa Gue salut Kepada mereka-mereka Yang jago Berbisnis Dalam arti Berbisnis Bisnis kebaikan ya Bukan curang Atau apa Salut Bismillah Pertahankan Karena gue yakin Apa yang kalian jual Baik barang Maupun jasa Insya Allah bisa bermanfaat Karyawan juga akhirnya Sejahtera Kita juga mendapatkan Keuntungan yang juga puas Gitu ya Nah buat Teman-teman yang lain Khususnya Berbisnis Di era digital Ayo dong Enggak semuanya Serba uang Gitu ya Ketika kita mempertontonkan Sesuatu Kalau kita mempertontonkan Sesuatu Berarti kita minta ditonton Nah ketika minta ditonton itu Layak gak kita Mempertontonkan hal itu Kepada Orang lain Iya sekarang Semua era digital Tapi jangan kebablasan Biar bagaimanapun Banyak teman-teman kita Yang masih awam Yang akhirnya terpengaruh Dan lain-lain Kayak itu Jangan memberikan Kontribusi Atau Apa Patungan Ketidakbaikan lah Wah keren Maka jertek lain Kayak itu Keren Waduh Maras 34 Tapi gue gak ada beban Gak ada beban Gue sadar Terakhir postingan kapan tuh Bantuin itu tuh pesantren Terakhir postingan gue Bantuin pesantren Toh Bantuin pesantren Kapan tuh Kapan tuh Oh 29 Mei Sekarang bulan Juli Naik Gue gak punya beban Buat posting-mosting Harus segala macem Ini ngapain ke pesantren Ada satu pesantren Yang punya Keluarganya temen gue Gue bantuin Masya Allah Pesantren besi Pesantren sehat Pesantren tangga Contoh Beliau pesantren dibantu Jangan datang pesantren Buat nyari suara Kita kasih solusi Kakaat Tika Pesantren Terima kasih Terima kasih.